Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 48, junto pasal 32 ayat 1, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1.1 KWP, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan, mengadili, menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan, SIK, tidak terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Memperhatikan terdakwa Hendra Kurniawan, SIK, oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut, menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan, SIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tak bahak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan, SIK, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan tersebut, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti yang seluruhnya dari penutup umum sebanyak 67 item tetap terlampir dalam berkas perkara, dan berang bukti dari penahsat hukum terdakwa di seluruhnya ada 21 item tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan biaya perkara kepada ia terdakwa sebesar 5.000 rupiah. Demikian dibutuh selam sinang permusat Tuhan Jus Hakim, pengelami kecil kerajaan seratan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Amas Suher Sarihara Hukum sebagai Hakim Ketua, Juyamto Sarihara Hukum Magisir Hukum dan Hendra Yuristiawan Sarihara Hukum Magisir Hukum dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Saripudin Sarihara Hukum dan Matius Wudus Situru Sarihara Hukum, panitra pengganti pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh Sanan Tanjung BBCSH dan kawan-kawan penutup umum pada kejelasan negeri Jakarta Selatan dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Begitu ya, sudah kami bacakan putusan ini sebagaimana yang sudah saudara dengar terhadap putusan ini ada hal saudara untuk terima atau tidak terima kemudian menyatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama tujuh hari untuk menentukan sikap. Sikap saudara? Pikir-pikir? Dengan juga penutup umum? Begitu ya? Dengan dibacaan putusan ini, maka perkara ini berakhir akan dati putusan ini selesai dan dinyatakan ditutup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.